Mungkin memasang blok baru tipe diesel silinder atau blok-blok seharian tidak dapat di colter Seperti para motor jubitar M8, sedria APU, begitu juga metek-metek injeksi ya maha secara umum ada trik khusus yang harus kita lakukan agar bloknya ini awet teman-teman Oke selamat bergabung kembali sahabat DP channel di video kali ini saya akan mencoba memberikan sebuah tip buat teman-teman yang Mungkin memasang blok baru tipe diesel silinder atau blok-blok seharian tidak dapat di colter Seperti para motor jubitar M8, sedria APU, begitu juga metek-metek injeksi ya maha secara umum Itu bloknya ini sudah menganut sistem diesel silinder Jadi untuk pemasangan itu teman-teman tidak boleh sembarangan dalam memasang blok tipe ini teman-teman Karena begini blok tipe diesel silinder seperti ini itu tidak memakai buring Artinya bloknya ini itu dirancang khusus tanpa menggunakan lapisan besinya itu, lapisan burung itu Jadi ada trik khusus yang harus kita lakukan agar bloknya ini awet teman-teman Caranya cukup simpel dan cukup mudah Yaitu teman-teman sebelum melakukan pemasangan Kasih dulu di bagian sini ini, daerah sini ini, lapisi dengan oli Ini lapisi dengan oli di bagian dalamnya Ini teman-teman dapat menggunakan oli 2T atau oli atlasit Kita lapisi secara keseluruhan dan kita diamkan beberapa saat teman-teman Kita lapisi, kita gosok begini Karena kenapa kita harus melapisi oli dan menggosok seperti ini Tidak seperti motor-motor yang lain atau blok-blok sehar yang secara umum Yang kita cukup mengasih oli sedikit saja dan kita langsung pasang Karena begini Untuk tipe diesel silinder itu sistemnya begini Di dalam blok atau burungnya ini Di dalam blok ini terdapat pori-pori Yang sebenarnya itu disanalah tempat daripada oli itu akan diam teman-teman Jadi kalau kita tidak melapisi terlebih dahulu di bagian sini Maka blok ini akan kering Dan sebelum dia terlapisi oleh oli mesin Blok ini akan cenderung baret Nah ini yang menyebabkan Blok-blok baru itu banyak yang bermasalah Ini cukup banyak keluhan yang saya dengar dari teman-teman juga Katanya bloknya baru Dipakai beberapa bulan kok moternya ngasep Nah itu kesalahannya pada saat pemasangan Jadi tips seperti ini memang kelihatan simpel teman-teman Tapi ginilah trik yang sering saya lakukan untuk Memasang blok-blok atau Tipe-tipe blok seher yang tidak dapat di kolter Atau dengan bahasa tekniknya itu adalah Sudah memakai sistem diesel silinder Begitu teman-teman Jadi setelah beberapa saat ini baru kita lap Teman-teman siapkan lap yang cukup halus Sudah itu kita lap begini Ini dia tidak akan menghilangkan lapisan oli Lapisan oli tidak akan hilang teman-teman Walaupun teman-teman lap Karena seperti yang saya bilang tadi Di dalam ini akan terdapat pori-pori Yang akan menyimpan oli Sehingga secara umum Blok-blok tipe diesel silinder itu sebenarnya Jauh lebih awet daripada blok-blok yang biasa Tapi dengan catatan Perawatan olinya itu lebih bagus Lebih Lebih bagus Lebih Lebih rutin Teman-teman ganti ketimbang Blok-blok yang dari Menggunakan sistem liner yang dari besi Begitu teman-teman Tip Kecil yang Mungkin ini berguna buat teman-teman semua Dan Semoga apa yang saya bagikan itu Selalu ada manfaatnya buat teman-teman semua Oke Salam IB Channel